Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu, semoga selalu dalam lindungannya, amin Video ini masih merupakan video perjalanan Go24 keliling Pulau Jawa Setelah menempuh beberapa hari perjalanan Melewati 4 provinsi, dan akhirnya kita kembali lagi masuk di provinsi Jawa Tengah Dari Jogja menuju ke Jawa Tengah Perbatasan Jogja menuju ke Jawa Tengah Bukan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, tapi dari Jogja menuju ke Jawa Tengah Tepatnya dari Kabupaten Gunung Kidul menuju ke Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Intro Di video sebelumnya, perjalanan kita sudah melewati CCLS yang ada di daerah Gunung Kidul Yang jalannya itu bagus, mulus, dan jalannya itu berada di akses menuju ke pantai-pantai yang ada di daerah Gunung Kidul Jogja Nah sekarang kita masuk di provinsi Jawa Tengah lagi Tepatnya ada di Kabupaten Wonogiri di Kecamatan Pracimantoro Di sebelah timurnya Jogja, itu ada Jawa Tengah Setelah itu baru masuk di provinsi Jawa Timur yang ada di Pacitan Perjalanan kita berikutnya ke arah timur sana itu menuju ke arah Pacitan Lanjut ke timur lagi ke arah Trenggalek, Tulungagung, Belitar, Malang, Jember Dan lanjut sampai ke Banyuwangi Nah gimana perjalanannya? Yuk, mohon gue ditonton videonya Jangan lupa siapin kopi biar nontonnya tambah semangat Mantap Yuk, ya memang jalan nasionalnya ini baru sampai sini ya, putus ya Ya, putus ya Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya batas wilayah di peta itu juga benar sih sebenarnya ya. Cuman nggak ngeliat ada tugu perbatasan ataupun mungkin sekedar patok gitu kali ya. Untuk tugu mungkin ada tapi nggak keliatan apa gimana ya kurang tahu pasti ya. Tapi intinya seharusnya sekarang udah masuk di daerah Jawa Tengah. Ada di daerah Pracimantoro, Wonogiri. Dan untuk wilayah Jawa Tengahnya sendiri sebenarnya kan cuman ngelewatin Pracimantoro, Wonogiri aja ya. Jadi kita cuman ngelewatin di daerah Wonogiri aja. Jadi nggak jauh. Perbatasan Jawa Tengahnya itu cuman sebentar aja. Dari Jogja terus ngelewatin Jawa Tengah sebentar di Wonogiri, Pracimantoro. Lanjut langsung ke Pacitan. Nah ini Pracimantoro, SMKN 1 Pracimantoro sebelah kiri. Ya benar ya, udah masuk di daerah Wonogiri. Barusan ada SMKN 1 Pracimantoro. Satu jam lagi menuju ke arah Pacitan. Tepatnya di Pacitan Kota ya, bukan Pacitan perbatasan tapi Pacitan Kota. Nah ini ada persimpangan lagi nih. Coba diliatin ya ke arah mana, ke arah mananya. Geopak Gunung Sewu kiri, Pantai, Sembukan Pacitan kanan, eh lurus. Oh iya Pacitan lurus ya benar ya. Tapi nggak jelas barusan. Ya ntar di screenshot aja lah. Di screenshot aja ntar diliatin di videonya. Barusan nggak kelihat soalnya kan bacanya itu cuman sekilas beberapa detik gitu ya. Namanya nyetir nggak boleh baca terlalu lama. Cuman tak, gitu doang. Ya ijo. Kanan ini menuju ke arah pesisir pantai di daerah Pracimantoro, Wonogiri. Kalau misalkan kiri itu ya ke arah utara, ke arah Wonogiri kotanya ya pastinya ya. Kalau lurus menuju ke arah Pacitan. Ini masih termasuk jalan nasional karena marka jalan kuning. Jadi jalan ini jalan nasional yang JCLS. Kalau untuk kedepannya nanti, kedepan sana itu bakalan ketemu sama jalan nasional yang jalan nasional tiga. Dari Wonogiri menuju Pacitan tapi yang jalan nasional tiga, yang jalur lama. Nah nanti di depan itu ketemu. Oh mantep ya jalannya bagus, mulus, lurus. Dan di depan itu menuju persimpangan menuju ke arah jalan nasional tiga. Jadi di depan itu jalur utamanya jalur lama. Jalur lama Wonogiri Pacitan. Nah Wonogiri Solo kiri, Pacitan lurus, Pelem kanan. Pelem itu berarti daerah sini ya, pantai-pantai daerah sini. Perempatan ini kok pertigaan. Aduh, ya intinya persimpangan lah ya. Kiri ini menuju Wonogiri, menuju Solo. Intinya ke arah Wonogiri kota, menuju ke arah Solo kota. Lurus ke depan itu menuju ke arah Pacitan. Dan yang di belakang ini, dari JCLS, yang kanan itu ke arah pantai. Jadi kalau misalkan ke Pacitan, tapi lewat Jogja itu dari Wonosari. Ketemunya dari sini nih. Tadi kan ada jalur dari Wonosari gitu ya. Kita sebutin jalur yang dari Wonosari menuju ke arah Pacitan. Ketemunya di sini nih, dari sebelah kiri. Ini jalur lamanya, jalur lama Jalan Nasional 3. Nah, hijau, lanjut. Jam 1 lewat 12, masuk di Jalan Nasional 3. Jalan ini merupakan jalur lamanya. Kalau barusan itu, kalau misalkan belok kanan, itu kok markah jalannya kuning juga ya? Oh, apa mungkin JCLS-nya dibikin yang ke sana juga ya? Bisa jadi, bisa jadi. Soalnya barusan itu yang belok kanan, itu markah jalannya kuning juga. Apa mungkin JCLS-nya itu dibikin yang menuju ke arah pantai Pelem barusan? Ya, mungkin juga. Bisa jadi juga sih, emang. Dari situ menuju ke pesisir, terus sampai ke arah Pacitan sana lewat pesisir gitu ya. Bisa jadi juga. Karena emang JCLS itu identik dengan jalur pesisir pantai. Tapi ya, mungkin karena dari Google Map sendiri juga nggak ngarahin ke situ ya. Bisa jadi, emang belum dibuka. Ataupun mungkin belum jadi ya, bisa jadi juga ya. Soalnya Google Map itu nyaraninnya lewat jalan lama. Ini kita lewat jalan lama. Setelah tadi JCLS di Jogja, terus tembus di Praci Mantoro. Nah, ke depan itu menuju ke arah Pacitan, tapi kita lewat jalur lama di daerah Praci Mantoro. Sebenarnya sih, dulu pernah ya, waktu itu lewat yang pesisir pantai sana, tembusnya itu langsung ke pantai Banyutibo. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, udah lama banget sih. 2018-an mungkin ya, awal-awal bikin konten. Waktu itu masih awal-awal channel ini, Go24. Masih awal-awal banget lah ya. Dan videonya masih ada apa nggak? Kayaknya sih udah dihapus sih kayaknya waktu itu. Ke pantai Banyutibo, ke pantai Kelayar. Tapi lewat pesisir, bener-bener lewat pesisir. Lebih pesisir dari jalan ini. Lebih pesisirnya lagi. Kalau ini kan jalan nasionalnya. Nah, waktu itu lewat jalan pesisirnya. Lewat jalan perkampungan gitu, lewat pesisir-pesisir pantai, lewat jalur kampung. Ketemunya langsung di pantai Banyutibo. Dan kalau misalkan nanti sampai di perbatasan Pacitan, masuk ke Pacitan, masuk ke Jawa Timur. Itu langsung sampai masuk ke pantai Banyutibo. Jadi pantai yang terdekat dengan perbatasan Pacitan, itu ada pantai Banyutibo di situ. Pantai Banyutibo itu pantai, tapi yang di situ ada air terjunnya. Air terjun atau gasa Jawa itu Banyutibo, air jatuh gitu ya. Ada di daerah Giri Belah, barusan itu ada perempatan di daerah Pasar Giri Belah. Sebelah kanan ya, sebelah kanan itu barusan lewatin Giri Belah, Pasar Giri Belah. Dan kalau dilihat dari peta di Google Map, kok ini jalurnya benar lewat sini. Tapi, apa namanya? Jalannya ini kok nggak ada markanya ya? Markanya warna putih. Warna putih yang udah mulai mengelupas gitu ya? Jalannya mulai mengecil sih sebenarnya. Jam 1 lewat 30 atau jam setengah 2 masuk di perbatasan menuju Jawa Timur atau di Pacitan. Batas Senja, ada Batas Senja Cafe Enristu. Nah ini ciri-cirinya ada di Batas Senja Cafe Enristu sebelah kanan dan di depan itu udah deket banget ya, udah deket banget sampai di perbatasan. Selamat datang di kota Pacitan itu barusan ada tulisan. Perbatasannya ada Tugu atau mungkin apalah? Coba nanti dilihat ya. Ada Tugu perbatasannya apa nggak? Nah ini dia, ada Tugu perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, sekarang udah masuk di Provinsi Jawa Timur, tepatnya ada di Kabupaten Pacitan. Museum dan Galeri SBY Ani. Ada poster, selamat datang Museum dan Galeri SBY Ani barusan. Nah, kalau ini selamat datang Pacitan. Kalau tadi itu, apa namanya? Tugu selamat jalannya dari Jawa Tengah ya, barusan itu Tugu masuk Pacitan. Tugu selamat datang Pacitan. Dari Tugu perbatasan, Pacitan ini sekitar 39 menit atau 27 km menuju ke Pacitan kota. Nah, untuk lebih tepatnya tadi itu nge-klik di deketnya alun-alun Pacitan. Jadi nggak ditulis apa-apa gitu, nggak. Pokoknya di jalan utama yang di deketnya alun-alun Pacitan gitu. Klik lama, terus rute menuju ke situ gitu. Sampai di persimpangan menuju ke arah Pantai Klayar. Pacitan, kota lurus, goa tabuhan lurus, Pantai Klayar, Pantai Buyutan, Banyutipo kanan. Nah, yang mau berwisata ke Pantai Klayar atau Pantai Banyutipo bisa belok ke arah kanan. Itu salah satu pantai yang udah terkenal juga ya di daerah Pacitan. Desa Sukodono. Desa Sukodono, nanti di persimpangan Desa Sukodono gitu ya. Menuju ke arah ke layar, Pantai Klayar, Pantai Buyutan, Pantai Banyutipo sebelah kanan. Lurus ke depan menuju ke arah Pacitan kota, jam 1 lewat 39. Warno kiri-kiri, Pacitan kota kanan, Pantai Teleng Ria, 29 kilo. Oh iya, Teleng Ria, Pacitan kota itu di dekernya Pantai Teleng Ria. Berarti kita kanan ya. Oh, apa di depan itu jalan utamanya ya. Nah, ini baru sampai di jalan nasional lagi. Pantai Watukarung, Pantai Serau, belok kanan. Oh ini udah siapai Watukarung. Watukarung itu terkenal dengan pantai apa tuh namanya? Pantai yang berombak-ombak ya. Watukarung, Serau juga. Wuh, pemandangannya cakep ini. Ke Pacitan. Nah, ke depan sana emang ke arah Pacitan dan sekarang ini posisinya lagi ada di atas bukit ya. Pacitan kota itu ada di daerah pesisir pantai. Di daerah dekernya Pantai Teleng Ria. Jadi emang ke depan itu menuju ke arah turun dari perbukitan. Jam 2 lewat 3 menit. Nah, mulai kelihatan pemandangan Pacitan kota. Berarti kalau malam ini kelihatan City Light ya. Karena emang di depan itu daerah Pacitan kota. Mana lautnya? Pantai Teleng Ria-nya mana? Belum kelihatan. Oh, sebelah kanan sana tuh. Teleng Ria. Pantai Teleng Ria sebelah kanan sana. Sampai di Pacitan kota. Pokoknya tujuannya itu nanti berhenti di Alun-Alun. Di Alun-Alun Pacitan. Nah, itu merupakan pusat dari kotanya ya. Alun-Alun Pacitan. Nanti di depan itu berhenti di Alun-Alun Pacitan. Pokoknya jalurnya itu setelah masuk di kota. Itu lurus terus. Nah, sampai di Alun-Alun nanti kita berhenti. Jam 2 lewat 15. Masih ada di daerah Pacitan. Ada di Alun-Alun Pacitan. Nah, orangnya blos orang jos katanya. Dan kita ada di Pacitan 0 km. Itu ada SMP Negeri 1 Pacitan. Tulisan Pacitan 0 km. Berarti di sini pusatnya Pacitan. 0 km-nya Pacitan. Sah ya. Dari JJLS Jogja yang ada di Barun. Kita sampai di Pacitan. Benar-benar tembus sampai di Pacitan. Tapi untuk JJLS-nya emang nggak full lewat posisir pantai gitu ya. JJLS-nya itu nyambung juga ke jalur yang lama juga gitu. Ada di daerah Pacitan kota. Sekarang posisinya itu ada di sampingnya. Di depannya Alun-Alun persis ya. Ini ada di samping Alun-Alun. Dan untuk Alun-Alun sendiri di sini ada apa aja ya? Ada lapangan ya? Ada lapangan. Terus tempat-tempat buat nongkrong gitu ya. Oh itu di sebelah situ ada tulisannya tuh. Alun-Alun. Alun-Alun Pacitan. Taman Alun-Alun Pacitan. Ya, tamannya ada di sini ya. Di sini ada taman dan ada tempat-tempat istirahat. Ada taman hijau gitu ya. Kita bisa istirahat. Bisa berfoto-foto. Dan di sini ada spot-spot foto gitu lah. Spot-spot foto. Tempat-tempat istirahat. Dan di sebelah sana itu ada kuliner-kuliner. Eh, warung-warung ya. Ada nggak sih? Oh iya, ada warung-warung ke sana. Nah, dan di sini merupakan 0 kilometernya Pacitan. Nah, di sini ada warung ronde, wetang ronde, dan lain-lain ya. Sekarang yuk lanjut menuju ke arah Terenggale. Oh iya, ini di pinggir jalan juga ada juga kuliner-kuliner. Cilok, sempol, dan lain-lain ya. Ijuk, barusan itu udah di-klik. Barusan itu udah ngomong panjang lebar pas mulai jalan dari alun-alun barusan ya. Ini ada di Persimpangan, ada di Permatan. Barusan itu di alun-alun udah ngomong panjang lebar. Mulai perjalanan menuju ke arah JJLS, Pantai Soki. Nah, tapi ternyata nggak ke-klik kayaknya. Kanan ini menuju ke arah Pantai Teleng Ria. Taman, apa itu? Penceng. Taman Penceng. Persimpangan Bundaran Taman Penceng. Lurus ke depan sana itu menuju ke arah Pantai Soki. Sambil nyari bom bensin, karena emang bensinnya juga udah mulai tiris ya. Udah mulai tiris, dan di depan itu kita bakalan kelewatin JJLS. Makanya, ya siap-siap aja. Kalau misalkan nggak ada SPO ya masih. Karena emang jalur itu masih baru. Makanya, selagi masih di perkotaan, siapin bensinnya. Nah, ini lewatin jembatan apa ini? Jembatan Arjowinangun. Wah, kalinya lumayan gede ya. Dan nanti ke depan itu belok kanan, menuju ke arah Pantai Soki. Sampai di ujung Persimpangan. Lurus itu depan Kayen Kebon Agung kanan. Kita suruh kanan sih. Purworojo, Banjarsari. Purworojo. Ya mungkin Purworojo ada banyak kali ya. Pokoknya, kita belok kanan aja. Ikutin Google Map. Berhenti dulu bentar, ngecek pembensin yang ada di mana ya. Nah, mendingan balik ke arah aja deh. Mendingan balik ke arah aja. Soalnya dicek di depan sana. Itu SPBU udah nggak ada ya. Ngeri juga misalkan nggak ketemu SPBU. Waduh. Ini mendingan balik ke arah aja. Di deket situ ada SPBU, tapi harus balik ke arah. Jangan nggak apa-apa. Nah, ada SPBU. Tapi sayangnya nggak ada ATM ya. Aduh. Selesai isi bensin barusan Rp250.000. Jam 2 lewat Rp49.000. Sekarang jam 3 kurang 10 menit. Dan nanti estimasinya itu jam 6 lewat 13 sampai sana. Sampai di Pantai Perigi. Jadi untuk pengetikan itu tadi saya tulis ke Pantai Perigi. Jadi Pantai Perigi itu nanti tujuannya kita menginap di sana. Nah, tadi dari kanan sini ya. Tadi dari kanan situ terus belok ke arah ke depan sana. Belok kanan ke arah ke depan sana. Ini barusan kan balik arah menuju ke pom bensin SPBU. Dan di depan sana itu kalau dicek di Google Map. Itu udah kesusahan nyari SPBU. Udah susah ya. Ya mungkin ada apa nggak ya. Kurang tahu pasti. Tapi kalau tadi itu nyari. Kok nggak ada ya. Oh, itu ada pom JJLS. Oh, ada ya. Oh, tadi itu ngecek SPBU gitu kok nggak muncul. Ternyata tulisannya pom JJLS. Biasanya kalau ngetik nyari pom bensin itu ngetiknya SPBU terdekat gitu ya. SPBU atau SPBU terdekat. Nah, nanti bakalan dicariin SPBU-SPBU yang ada di sekitaran daerah sini. Tadi itu di jalan lingkar JJLS-nya itu nggak muncul. Ternyata ada tulisan pom JJLS. Apa mungkin itu pom mini gitu. Apa mungkin emang bener-bener SPBU ya. Kurang tahu juga. Ntar kalau udah nyampe ya. Dilihatin. Biasanya sih kalau SPBU Pertamina itu bener-bener tulisannya itu SPBU. Kalau untuk pintu masuknya JJLS sendiri sebelah mana ya kayaknya sih ini bukan pintu masuknya ya. Kok jadi ngelewatin jalan kecil begini. Pokoknya tadi itu ngikutin Pantai Soge gitu. Ada arah Pantai Soge gitu diikutin. Dusun Siwilan. Taman PKK Dusun Siwilan. Pokoknya tadi itu ngikutin jalur Pantai Soge-Pantai Soge gitu. Ikutin aja. Karena emang jalur JJLS itu ngelewatin Pantai Soge. Dan nanti di Pantai Soge itu kok menguning ya. Aduh jangan-jangan macet lagi. Karena emang sekarang ini lagi musim libur lebaran. Jadi banyak orang pada perwisata. Mudah-mudahan aja nggak macet ya. Nah ini baru jalan utamanya. JJLS-nya itu di depan itu. Nah pintunya tadi sebelah mananya ya. Oh POM JJLS itu sebelah kanan. Jadi nggak kelewatin ya. Kalau di Google Map ada POM JLS gitu. Sebelah kanan itu entah itu SPBU beneran atau bukan ya. Nah kalau lewatin jalan seperti ini sih seharusnya SPBU juga masih ada ya. Tapi karena tadi itu ngelewatin jalan kecil gitu. Makanya ya ragu aja. Takutnya daripada ntar malah nggak ketemu POM Bensin. Mending balik arah nggak apa-apa. Tadi balik arah terus nyari POM Bensin gitu ya. Estimasi Google Map nanti sampai di Pantai Perigi. Terenggale itu jam 6.13. Di depan ada tanjakan. Dan kalau dilihat dari marka apa namanya. Dari rambu-rambunya. Itu nanjaknya nggak kira-kira lebih dari 60 derajat gitu ya. Maksudnya rambu-rambunya gitu. Ya emang ini masih posisi nanjak ya. Tapi ya belum. Belum terlalu ekstrim-ekstrim banget lah. Nggak tahu kalau misalkan di depan itu bener-bener ekstrim. Kalau dilihat dari rambu-rambunya sih terjal banget kayaknya. Dan emang marka Google Map sekarang emang lagi kuning ya. Google Map-nya menguning. Berarti orang yang lewat sini itu pada mengurangi kecepatan. Sambil ngemil ya. Jadi buat ngurangi rasa ngantuk juga bisa disambi sambil ngemil. Jalur evakuasi. Pantai Pangasan. Pantai Pangasan kiri. Kok pantai kiri sih? Jadi agak aneh ya. Biasanya kan kalau pantai itu ke arah kanan ya. Ini kok arah pantai ke kiri. Pantai Wawaran kanan. Terenggalek lurus. Pantai Wawaran ini kanan nih. Baru denger sih kalau pantai Wawaran emang baru denger. Tapi ya ciri khas parpantean di daerah Jogja menuju ke arah timur. Menuju ke arah pacitan. Ya itu biasanya ya ciri khasnya itu ciri khas pantai pasir putih. Terus kadang juga ketemu pantai bertebing-tebing gitu. Tapi airnya pening. Pemandangan pantai udah mulai kelihatan dari sini. Di depan sana sebelah kanan ya. Sebelah kanan sana udah kelihatan pantai. Dan pantainya itu biru ya. Kalau di daerah pacitan. Daerah pokoknya daerah timur lah. Daerah timur itu semakin biru. Airnya itu bening. Tapi waktu itu yang pas lagi di Sukabumi itu juga bagus juga. Airnya bening juga sih sebenarnya. Nah ini posisinya pas lagi ada di pojokan ya. Pocokan menuju ke arah pesisir pantai. Cuma untuk pantainya sendiri emang enggak tepat ada di dekat jalan ini enggak ya. Nah ini mulai ke arah utara lagi. Bilok kiri ke arah utara. Masuk desa Worawari. Worawari. Desa Worawari. Mendekati di pantai Soke jalannya ini masih menanjak ya. Jadi udah ketemu jalur yang menanjak-nanjak. Terus jalur meliak-liuk. Marka jalan kuning. Tebing dibelah. Nah itu JJLS banget ya. Nah ini rambu-rambu latihan lintas O. Putar balik O. Bukan putar balik sih. Bukan letar U tapi letar O. Bener-bener muter gitu ya. Tuh. Mirip-mirip ya kayak di daerah Jogja tadi. Di daerah Jogja itu juga ada tebing yang dibelah-belah kayak gini. Nah itu dia. Pantainya udah kelihatan. Wah mantep. Cakep. Dan nanti itu juga ada apa namanya. Jalan yang langsung kelihatan dari pantai. Pantai yang langsung kelihatan dari jalan gitu ya. Pantai Soke namanya. Ya mungkin emang rame. Makanya di Google Map ini merah. Aduh mudah-mudahan gak lama lah. Mudah-mudahan macetnya gak panjang. Kan kita cuma sebentar aja. Cuma sekedar lewat aja. Dan ada restribusi tiket masuknya apa enggak ya. Cuma lewat aja. Masa iya sih lewat bayar. Watu Bali. Nah sebelah kanan. Watu Bali pacitan. Pantai Watu Bali sebelah kanan. Nah di depan ini gak jauh lagi sampai di Pantai Soge. Nah ini spot yang terkenal banget ya. Wah mantap mantap mantap. Sebelah kanan ini langsung kelihatan banget nih. Nah itu di depan itu spot yang paling terkenal. Berhenti dulu foto dulu seperti biasa. Di depan itu sampai di Pantai Soge kita berhenti sebentar. Seperti biasa ya. Foto thumbnail dulu. Nah ini belakang masih agak rame nih. Ntar dulu. Belakang kosong baru keluar. Ya sip udah kosong. Ya barusan udah foto-foto thumbnail udah cekrek berkabar kali-kali ya. Udah beberapa kali cekrekan gitu lah. Dari sini berhenti dulu. Dan itu ada tebing dari atas. Di depan itu Pantai Soge. Dan ini udah lama juga ya viralnya jalur ini ya. Pokoknya kalau ngeliat jalur yang kayak mau terjun ke atas ke laut gitu. Itu Pacitan, Pantai Soge. Jalur ini udah lama viral dan Go24 baru kesampean sekali ini. Ya gak apa-apa. Akhirnya sampai juga di Pantai Soge, Pacitan. Dan ke depannya nanti mau lanjut terus ke arah Trenggalek. Menyisir di jalur lintas selatan. Dilihatin coba di zoom kelihatan enggak. Ya wes yuk lanjut perjalanan menuju ke arah Banyuwangi. Lumayan jauh. Sip. Nah di depannya Pantai Soge ternyata ini ada SPBU. Jadi tadi itu udah balik lagi ternyata ada SPBU di sini. SPBU Soge. Mampir dulu bentar dah. SPBU Soge. Nah sip. Sampai di SPBU Soge. Aduh maaf jadi kelihatan barusan. Bapak-bapak barusan. Gak berniat untuk memvideokan Bapak-bapak barusan ya. Barusan niatnya itu ketulisan SPBU Soge. Dan itu pantenya ada di pinggir jalan. Mungkin mampir dulu sebentar kali ya. Ke sebelah kanan sana. Ada di sampingnya Pantai Soge. Ini ada di depannya Pantai Soge ya. Pantai Soge bukan Pantai Soge ya. Ini ada di Pantai Soge dan posisinya itu ada tepat di pinggir jalan. Jalan itu ada di pinggir pantai dan pantainya juga ada di pinggir jalan. Nah gimana coba. Ya. Pantai Soge pasirnya pasir putih. Dan itu airnya itu bersih ya. Air bersih. Ya maksudnya bening gitu ya. Bukan yang coklat gitu enggak. Tapi enggak mampir di sini ya. Kita lanjut perjalanan menuju ke arah Pantai Beriki Terenggalek. Lewat pesisir selatan CCLS. Pantai Soge. Pantai Soge yang ada di pinggir jalan. Nah. Berarti kalau untuk masuk ke pantainya ini bayar apa enggak ya. Loket masuknya mana nih. Oh ditutup ting. Itu di situ kan ada pagernya. Jadi kalau mau masuk ke dalam. Mau turun ke bawah. Berarti ada loketnya berarti ya. Tapi kalau untuk menimati dari pinggir-pinggir jalan kayak gini ya. Oh ini ternyata nih gerbangnya ini lewat sini. Pantai Soge. Nah. Kesana. Ke belakang mobil ini. Dan ternyata di kejauhan sana itu kelihatan ada perahu-perahu kecil. Jadi bisa mainan perahu juga ya. Perahu itu kano apa? Perahu motor. Perahu mesin apa? Apa ya? Tapi cakep sih. Pantainya itu bersih ya. Pantai bersih dan pasirnya itu pasir putih. Dan di kejauhan sana itu ada pulau. Ya ada pulaunya. Ada pulau terus bisa nyebrang di antara dua pulau. Dari Pantai Soge, Pacitan lanjut perjalanan menuju ke arah Terenggaleg. Masih menyisir di jalur lintas selatan atau JCLS. Jam 3 lewat 36 dan nanti estimasinya itu ya mundur dah. Mundur lagi. Jam 18 lewat 36. Ya karena barusan kan berhenti ya. Berhenti beberapa menit gitu ya. Wah cakep. Jembatan Soge 2. Jembatannya ini warnanya biru. Kalau misalkan warna merah gitu mirip-mirip kayak di Kali. Apa tuh? Yang di tol Transjawa yang di daerah Pemalang apa daerah Batang gitu ya. Batang sih. Mirip-mirip itu ya. Kalau itu warna merah, kalau ini warna biru. Untuk jalannya ya begitulah ya. Karena tadi itu dari atas terus turun sampai di Pantai Soge dan sekarang itu naik lagi menuju ke arah Perbukitan lagi. Ke depan sana ya pastinya masih naik turun dan masih membelah bukit menjelajah di antara Perbukitan. Barusan itu sebelah kanan ada Pantai Genting. Nah Pantai Soge terus ke arah timur lagi ada Pantai Genting. Tapi kalau yang kelihatan banget itu Pantai Soge. Pantai Soge itu benar-benar pas di pinggir jalan langsung ya. Pantainya kelihatan gitu. Kelihatan bagus lah. Nah kalau udah pemandangan kayak gini, ini benar-benar JJLS banget ya. Dari Pantai Soge ke arah timur, nah ini langsung ketemu sama tebing-tebing yang dibelah kayak gini. Tebing-tebing tinggi yang dibelah ini benar-benar mirip-mirip kayak yang di Jogja tadi. JJLS Jogja. Viewnya itu mirip-mirip kayak gitu ya. Karena emang JJLS itu jalur yang ada di posisir pantai. Pastinya itu membelah-membelah bukit. Terus ngelewatin lembah yang dibimbing jembatan gitu ya. Dan kalau emang udah nantinya itu full sampai ke Banyuwangi sana, mantep ya. Kalau untuk saat ini, untuk JJLS sendiri emang belum full nyambung sampai Banyuwangi. Jadi perjalanan kita ini emang kadang di JJLS, kadang juga ke Jalan Nasional 3-nya. Kadang juga ke Jalan Perkampungan menuju ke arah posisir pantai. Ya gimana enaknya aja ya, pengennya gimana. Kalau emang lagi ngejar waktu dan JJLS-nya itu belum ketemu, belum jadi ya kita lewatnya di Jalan Nasional 3. Tapi kalau pas pengen melihat pantainya ya berarti kita ke arah pantai. Pantai Taman sebelah kanan. Tapi kalau JJLS-nya itu udah bagus, udah jadi dan bisa dilalui dengan aman. Nah baru kita lewat JJLS. Apalagi JJLS itu masih baru jadi dan pemandangannya indah gitu ya. Nah pastinya kita lewat JJLS. Jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan antara Pacitan dan Trenggale. Kalau misalkan Jalan Nasional 3-nya, Jalan Nasional tapi yang Jalan Nasional 3, Jalan Pansela yang Jalan Nasional 3. Itu menghubungkan dari Pacitan menuju ke arah Ponorogo. Nah kalau yang ini menuju ke arah Trenggale. Ini lewatnya lewat JJLS ini. Tapi kalau dilihat dari jalurnya, ini udah lama ya. Wih dih cakep. Cakep itu sebelah kanan. Ah elah. SMKN 1 Sudimoro. Ya nanti dilihatin lah pakai Google Map di screenshot. Kalau ada tapi. Sebelah kanan barusan kita bisa melihat dari ketinggian. Melihat laut dari ketinggian gitu ya. Trenggale kanan Sudimoro lurus. Ya intinya sih kita ngikutin dari Google Map ya. Desa Sumberjo. Selamat datang Desa Sumberjo. Ini ngikutin jalur dari Google Map. Tapi sebenarnya Google Map itu juga ngasih. Apa namanya. Ngasih pilihan juga. Nggak langsung semena-mena semaunya sendiri ngasih jalur. Harus lewat sini. Enggak. Ada pilihan banyak jalur yang dikasih dari Google Map. Tergantung kita itu pilih yang mana gitu ya. Kita tujuannya mau kemana. Terus nanti dari Google Map itu dipilihin jalur yang. Sekiranya kita tertarik yang mana. Tinggal di klik dipilih gitu. Tujuannya kan ini di ketiknya itu ke Pantai Perigi. Pantai Perigi yang ada di Trenggalek. Masuk Trenggalek. Apa udah masuk Tulung Agung ya. Pokoknya di Pantai Perigi ya. Kalau setahu saya sih masih di daerah Trenggalek. Jadi untuk JJLS-nya nanti kita itu lewatin benar-benar lewat JJLS gitu ya. Biar bisa sampai di Pantai Perigi. Ya tapi nanti gimana ntar ya. Kalau misalkan jalur JJLS-nya itu nggak memungkinkan. Ya gimana lagi. Gimana lagi. Jadi ya nggak bisa selalu masuk ke JJLS juga. Karena memang JJLS itu belum full resmi selesai semuanya gitu ya. Jadi masih harus keluar masuk di JJLS. Ada di Jalan Panggul-Dongko. Jadi jalur ini menuju ke arah Panggul. Ke arah Dongko. Ke arah Panggul ya. Ke arah Panggul. Nah jalannya emang begini ya. Meliak-liuk jadi emang ya ciri khas banget jalur JJLS. Karena emang ada di pesisir selatan. Jadi jalannya itu benar-benar meliak-liuk. Dan banyak banget tikungan-tikungan ciluk bah. Hati-hati harus di klakson ya. Sebaiknya di klakson. Kalau misalkan ragu takutnya bahaya di klakson biar yang depannya itu juga waspada gitu ya. Tapi untuk tanjakannya sendiri sebenarnya ya nanjak sih nanjak. Tapi nggak ekstrim-ekstrim banget lah ya. Gak pura apa ini? Wah kayak jalan batu gitu ya. Gak pura apa ini? Pantai Pelang. Sebelah kanan. Ya pokoknya barusan ada tulisan Pantai Pelang gitu ya. Nggak sih. Nggak sebelah kanan. Nah kalau pas pandangannya kayak gini tuh. Kelihatan videonya itu celing gitu ya. Bersih. Kalau ngelawan matahari itu aduh. Nah ini pemandangan ke arah timur dan sore hari. Jadi pemandangannya itu. Cahayanya itu celing. Posisi lagi ada di daerah Panggul. Nah jadi tujuannya itu tadi kan diketik ke Pantai Pasir Putih Prigi ya. Pantai Prigi gitu aja. Nah posisinya itu ada di sini ya. Ada di Jawa Timur. Jawa Timur yang pesisir barat. Nah ini Jogja. Tadi udah ngelewatin Jogja. Terus ngelewatin di sini di Pracimantoro, Wonokiri. Terus ke sini ke arah Jawa Timur. Nah karok fast di Google Map. Jalur yang tengah itu kan 1 jam 57 menit. Yang bawah itu lebih cepat 1 jam 27 menit. Itu lebih deket. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat. Aduh jalannya itu. Ngelewatin jalan-jalan yang masih berkerikil-kerikil gitu ya. Emang mungkin estimasinya lebih deket karena lebih cepat karena deket gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini nih. Pantai apa nih tadi ya. Munjungan. Nah ini di atasnya pantai munjungan ini. Tadi di sini kalau misalkan dilihat di Street View. Waduh jalannya itu masih jalan kerikil-kerikil gitu lah. Di Street View. Tapi kan Street View itu bisa jadi belum update ya. Coba nanti nanya aja ke warga setempat buat memperkuat data aja ya. Kalau emang lewat bawah itu lewat pesisir pantai, JJLS itu. Ya kemungkinan itu di CLLS karena di pesisir pantai ya. Jadi kalau misalkan bisa lebih cepat dan jalannya bagus nanti lewat situ. Tapi nanti nanya-nanya di luar aja deh. Pas di pertigaan depan itu. Ini ada di daerah Panggul. Nah lurus ke depan itu ke arah Pantai Konang. Dan nanti setelah ngelewatin jembatan ya. Setelah ngelewatin jembatan itu ada persimpangan. Kalau kanan itu menuju ke arah. Apa namanya? Ke arah pesisir. Lewat pesisir. Tapi kalau belok kiri. Itu menuju ke arah jalur yang di tengah. Nggak sampai ke Terenggalek kotanya sih sebenarnya. Tapi gimana ntar ya? Coba nanti nanya-nanya dulu. Nah jembatan gedangan. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat di Google Map. Desang, Lepeng. Apa tuh? Terenggalek kiri, munjungan kanan. Kalau di Google Map yang lewat tengah itu kan kiri ya. Tapi nanya ke siapa ya? Coba deh kiri aja dulu ntar nanya-nanya. Nah coba di depan itu ada orang-orang ya. Coba nanya. Kalau misalkan barusan belok kanan. Itu lewat pesisir pantai. Bisa lewat pesisir pantai. Tapi jalannya bagus apa enggak kan kurang tahu ya. Coba nanya dulu nanti ke warga setempat. Mana ya? Ada enggak ya? Nah barusan itu nanya sama bapak-bapak yang pakai motor itu ya. Nanya sebentar. Dan jalurnya emang ada beberapa jalur. Kalau misalkan lurus ke depan sana itu ke arah. Mana sebentar nih? Dijelasin dulu. Nah ini ya. Ke arah dongko kampak. Ini jalurnya malah jelek ini katanya. Kalau yang lewat bawah. Ini jalurnya itu lebih bagus. Tapi tanjakannya agak ekstrim gitu katanya ya. Ketemu jalan rusak ada beberapa. Tapi enggak terlalu rusak sih. Katanya sih begitu ya. Ya mungkin tadi yang saya ngecek di Google Map itu. Mungkin karena emang street view kadang juga. Belum terupdate juga ya. Bisa jadi. Tapi kalau warga setempat kan lebih tahu ya. Ya semoga aja aman. Langsung ketemunya itu nanti di pantai perigi. Lewat bawah. Ponorogo. Tulung Agung. Dan kita enggak ke atas kotanya. Tapi lewat pesisir. Nah tadinya itu suruh ke sini nih. Ditawarin lewat sini. Dongko ketemunya di Kampak. Tapi katanya malah justru lewat situ jalannya rusak katanya. Sampai munjungan gitu ya katanya tadi ya. Munjungan coba mana. Sementara lewat sini dulu ya. Nanti coba nanya sekali lagi coba. Nanti dipastikan nanya sekali lagi. Orang warga setempat. Jalur menuju ke pantai perigi gimana. Ya wis lanjut ya. Ya lanjut ya. Nah ini lewat jalur pesisir selatan. Menuju ke arah konang atau munjungan. Tadi itu kan dari sebelah kanan ya tadi ya. Dari sebelah kanan sana terus belok kiri. Nah ini lewat jalur yang dari sebelah kanan itu belok kanan sana. Nah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman ya. Tadi sih udah nanya katanya jalurnya itu jalan JJLS. Jadi udah bagus. Cuman ada beberapa titik yang agak jelek. Tapi masih aman sih katanya. Cuman yang jadi tantangan ya ada tanjakan yang agak terjal. Tapi kalau tanjakan sih ya insya Allah udah terbiasalah ya. Mudah aja aman. Dan kalau JJLS ya tanjakannya ya tak pikir ya masih ya mudah-mudahan aman lah ya. JJLS nama jalan nasional itu ya udah menyesuaikan dengan kontur keamanan. Dan udah dipertimbangkan lah ya. Lebar jalan terus sudut kemiringan ya pastinya udah dipertimbangkan. Namanya juga jalan nasional. Selamat datang Hotel Powinang Pantai Konang. Luruh ke depan Pantai Konang. Kita belok kiri. KSU Sumber Makmur. Nah. Ada KSU Sumber Makmur. Coba nanti di depan itu sebelum jauh nanya dulu ya. Nanya lagi dimantepin lagi untuk jalurnya dimantepin lagi nanya-nanya dulu. Ya untuk sementara sih belum nanya lagi ya. Belum nanya lagi ke penduduk setempat. Dari tadi tuh ya mau nanya tapi ke siapa gitu. Jembatan Banjar. Pokoknya sementara ini masih ngikutin jalan nasional yang ada marka jalan warna kuning. Masih menuju ke arah timur. Mengisir di pesisir pantai di daerah Trenggalek. Kayaknya udah masuk Trenggalek ya. Barusan itu udah nanya-nanya sebentar ke apa nih. Ke klantar HP apa sih namanya ya. Baru bersop potong rambut. Apa sih. Pokoknya barusan itu sempat nanya ke warga setempat. Jadi untuk jalan itu sebenernya jalannya bagus jalan nasional. Lewat pesisir dan nanti sampai di Munjungan. Nah ini daerah Munjungan. Dan nanti bakalan lewatin hutan Belantara ini lewatin hutan Duren gitu katanya ya. Terus tembus-tembus langsung di Perigi. Cuman masalahnya kadang kalau di Google Map itu kadang dilewatin jalur yang terdekat itu dicariin jalan alternatif gitu ya. Pokoknya sarannya sih ngikutin jalan nasional. Emang iya sih. Emang lebih baiknya ngikutin jalan nasional itu lebih aman ya. Karena kondisi kita nggak tahu medan. Kalau misalkan apal sih nggak masalah ya. Ya lanjut ya. Google Map suruh belok kiri. Tapi jalan nasionalnya itu ke depan sana. Dan belok kiri itu jalannya kecil ya. Barusan itu suruh belok kiri di Google Map. Tapi kan jalan nasionalnya ini lurus ya. Makanya saya ngikutin jalan nasionalnya aja. Dan katanya lewat jalan nasional ini jalannya udah bagus kok ketemu sampai di Perigi sana. Nanti bakalan ngelewatin munjungan. Abis ngelewatin munjungan terus ngelewatin apalagi tadi ya. Kalau di Google Map jalur ini belum ada. Di sini nggak ada jalur ya. Di Google Map itu nggak ada jalur. Padahal secara fisik ini kelihatan ada jalan. Gede banget. Jalan nasional juga ya. Jam 5 sore. Jam 5 lewat 02. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak kegelapan aja ya. Oh mungkin karena ini mungkin ya. Nah sebentar nanya lagi. Mungkin karena emang itu putus itu. Di depan itu putus. Dan coba deh. Minggir dulu nanya lagi. Tadi sih katanya ngelewatin itu dikit. Terus. Bagus gitu ya. Tadi ini ada yang berik. Gede, ada yang berik. Oke. Utama. Utama. Aku lo pingin lewat pesisir. Gede matur man pak. Ngaputun gede. Betul kamera gede. Nah ini barusan nanya-nanya sama bapak-bapak barusan. Dan mas-mas barusan. Untuk jalan nasional kan dari sana ya. Dari jalan nasional menuju ke sini. Dan ini jalan nasionalnya. Nah ini dia. Putus. Jadi emang jalan nasionalnya ini baru sampai sini ya. Putus ya. Itulah mengapa tadi itu Google Map itu gak menyarankan lewat jalan ini ke depan sana. Nah tapi sebenarnya. Bisa lewat sini nih. Lewat sini bisa lewat jalan perkampungan. Dan jalannya itu bagus kok katanya. Jalannya bagus. Nanti tembusnya itu di munjungan. Sampai di munjungan. Ya weh lewat situ aja dulu ya. Dari jalan nasional yang putus di depan itu. Kita lanjut perjalanan ya. Menuju ke arah munjungan atau ke arah perigi. Ke arah perigi nanti lewat munjungan. Maturnun pak. Maturnun. Nah sini ya. Barusan itu jalan nasionalnya itu putus. Dan kita lewat jalan di perkampungan dulu. Dan jalannya ini bagus kok. Nah langsung Google Mapnya tahu lewat sini. Ternyata jalannya itu putus. Tapi kan kata warga setempat bisa lewat sini. Makanya ya kita bandingin juga ya. Dikomper data dari Google Map sama data dari kita nanya-nanya langsung ke warga setempat. Jadi dari sini menuju ke arah munjungan. Ke arah munjungan dulu nanti dari munjungan menuju ke arah perigi. Di sini jalannya jalan desa sih perkampungan. Tapi bagus kok katanya. Ya weh selanjut aja ya. Langsung nanjak. Ya model-model kayak jalur itu ya menganti. Kayak gitu-gitulah. Tapi ngeri juga kalau misalkan gelap ya. Nah ini dari kilometer 256 ya. Coba nanti sampai di munjungan itu di kilometer berapa. Jadi ketahuan jaraknya itu berapa kilo. Dan emang kalau dibilang jalannya nanjak sih emang iya nanjak bener. Mungkin buat yang belum terbiasa ya. Mending jangan sih emang. Tadi kata penduduk tempat tadi yang nanya pertama kali. Kalau belum terbiasa lewat jalur yang nanjak-nanjak begini mending jangan. Tapi kalau saya udah terbiasa ya udahlah. Bismillah aja lah. Selama orang sih ini bisa ya. Masa iya sih gak bisa. Selama bisa dilewatin ya mudah-mudahan bisa lewat juga. Yang penting jangan keburu gelap aja deh. Jam 5 lewat 10. Buka jendela. Ya mungkin untuk di posisi Google Map-nya nanti diliatin ya. Posisinya ada di sebelah mana-mananya nanti diliatin biar pada tau. Jadi untuk jalan nasionalnya emang tadi itu masih putus. DJLS-nya itu masih putus. rasin kau laogen. Buka jendela. 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 Wow Ya sepertinya emang jalannya rusak ya Rusak beberapa ada titik yang rusak Tapi ya masih aman buat dilewatin Asal hati-hati Asal hati-hati ya Tapi kalau untuk warga yang Kalau misalkan buat yang Gak pernah ngelewatin jalan yang nanjak-nanjak Jalan-jalan yang begini Menantang begini Mending sih emang jangan ya Mending lewat kota aja Ke arah terenggalek kota Itu lebih aman tapi jauh Dan untuk CLS nya sendiri tadi emang masih putus Jalan-jalan yang mencukup Jalan-jalan yang mencukup selamat menikmati ya sekali papasan mobil Grand Max jalur pantai kebu barusan sebelah kanan itu jalur pantai kebu truk dan engkel dilarang masuk sekarang udah posisi turun ya tadi itu udah nanjak terus sekarang turun terus turun pun juga gak kalah seremnya turun juga harus ekstra hati-hati nah tuh kayaknya emang harus istirahat ntar kalo udah sampe dimunjul ntar harus istirahat jangan sampe kemaleman di jalur seperti ini ya nah ini mobil apa ini bisa bu plat nomor P sub indo by broth3rmax disirahat dulu di kilometer 278 tadi dari mole nanjak itu 256 berarti 22 kilo aduh 22 kilo dengan jalur yang nanjak menanjak dan berlikaliku dan emang bener saya sendiri tadi gak berani untuk memvideokan ya karena ada sesuatu ya karena jalannya juga berlikaliku ini malam juga kalo gak malam sih mungkin berani ya ya ntar diceritain deh intinya ya tadi ya agak-agak serem juga sih emang dan kebetulan ini pas berhenti itu pas ada musholah langsung mau sholat aja sekalian di musholah jaman 6 lewat 16 barusan udah selesai sholat mahrib dan ini lagi posisinya itu lagi nyari-nyari penginapan gitu ya udah gitu baterainya pada abis semua baterai hp baterai kamera juga pada abis jadi ya maaf ya gak bisa memvideokan ini lagi nyari-nyari penginapan dulu dan mungkin nanti langsung sampai di penginapan kalo dapet tapi jembatan songot nah ini jembatan songot barusan baru aja mulai jalan ya jam 6 lewat 18 ya semenit yang lalu lah barusan itu baru mulai jalan dari musholah barusan musholah sampai gak tau musholah apa namanya dan barusan itu nyari penginapan tapi karena sinyalnya juga agak-agak susah ya ya coba nanti di daerah di depan itu coba mudah-mudahan ada penginapan ini belum dapet ntar kalo misalkan di depan itu udah nyampe di perkotaan dikit lah ya udah agak ramean coba nanti disitu nyari penginapan yang ada nah dapet penginapan di homestay apa tadi ya homestay apalah itu namanya lupa ya intinya di homestay dan kita dapet harga 200 ribu untuk 1 kamar bisa buat berlima sih 200 ribu bisa buat berlima nah ini barusan udah ngecek anak-anak istri udah pada masuk tapi untuk parkirnya aduh maaf Bapak kesorot lampu maaf ya nah parkir itu suruh ke belakang nah ini kita parkir di belakang biar gak kehujanan gitu katanya siap tapi sayangnya udah gak kebagian kamar yang ber AC ya gak apa-apa sih di belakang di belakang di belakang di belakang belakang di belakang di belakang di belakang di belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton